Intro Di dalam ilmu statistika ada dua hal yang biasa kita lakukan Yang pertama adalah analisis deskriptif Dan yang kedua adalah analisis inferensial Di analisis deskriptif ini kita berbicara bagaimana gambaran dari sampel Nah apa saja yang kita bicarakan dalam analisis statistik deskriptif ini Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana ukuran dari sampel data Dan yang kedua adalah bagaimana sisi penyajiannya Nah ketika kita bicara mengenai ukuran dari data Ada dua hal yang biasanya dilakukan Yang pertama adalah terkait dengan ukuran dari pengusatan Atau yang disebut dengan tendensi Biasanya yang kita lakukan adalah mencari Seperti nilai minimumnya Nilai maksimumnya Nilai rata-rata dan nilai Yang kedua itu adalah Dari ukuran data itu adalah kita melihat Ukuran dari dispersi Atau keragaman Atau juga yang disebut dengan variasi Variasi Jadi sebelum menganalisis data Kita lihat dulu keragaman datanya Dengan melihat variasi dari data Nah kenapa? Kenapa kita harus seperti ini? Karena bisa jadi kita punya data Misalnya data 5, 6, dan 7 Ini kalau kita cari secara pengusatan Kita pakai rata-rata Dapatnya 6 Begitu juga kalau kita punya data 6, 6, 6 Rata-ratanya juga 6 Namun sebenarnya hakikat ini berbeda Nah apa yang berbeda? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah variasi datanya Bahwa yang di sini Itu datanya bersifat heterogen Dan yang di sini Datanya bersifat homogen Nah jika kita cari nih ya Variasi dari data ini Yang ini ini variasinya lebih dari 0 Ya yang ini lebih dari 0 Dan yang ini ini variannya bernilai 0 Nah setelah itu kita ke penyajian data Ya penyajian data di sini Ini bisa berubah tabel Ya berupa grafik gitu kan Nah untuk penentuan nilai Penentuan grafik itu tergantung dari jenis datanya Misalnya kita ingin melihat Sisi perkembangan gitu ya Jadi data mengenai sisi perkembangan itu Kita menggunakan line chart gitu Kalau kita ingin melihat perbandingan Kita menggunakan bar chart Dan misalnya kita ingin melihat proporsi Kita menggunakan biasanya pie chart gitu ya Nah sebelum masuk ke regresi Kita lihat dulu nih ya Hubungannya antara dua variable Nah kalau kita menyajikan Hubungan antara dua variable ini Biasanya pakai penyajian yang mana Grafik yang mana Biasanya pakai scatter plot Jadi intinya seperti itu Kita harus lihat tuh Polanya seperti itu Nah ini adalah pengantar Sebelum kita masuk ke analisis inferensial ya Nah setelah gambaran-gambaran Yang tadi kita sudah bahas bersama Baru kita masuk ke inferensi ya Nah kalau kita bicara mengenai inferensia ini Ini berarti kita Sudah masuk ke bagaimana kita Mengeneralisasi ya Atau menarik kesimpulan Nah kesimpulan apa yang kita cari Itu ada tiga hal ya Ada tiga hal ya Yang pertama adalah Bisa jadi analisis inferensialnya ini Ini adalah suatu bentuk Komparasi atau perbandingan Nah disini yang termasuk ke dalamnya adalah Uji T gitu ya Uji Z gitu Uji ANOVA gitu ya Dan teman-temannya Kalau kita bicara mengenai hubungan atau asosiasi ya Ini bisa jadi Contohnya person dan sperman gitu ya Kalau kita bicara mengenai hubungan kausalitas gitu ya Jadi kalau kita biasa menyebutnya adalah Sebab akibat atau kadang-kadang dalam bahasa statistik ini Pembentukan model gitu ya Nah dalam pembentukan model ini Kita harus menentukan ya Yang pertama tipe datanya Gitu Nah data ini banyak hal yang bisa kita lihat ya Yang pertama dari sisi waktu gitu ya Biar kita kenal dulu jadi Kita tahu jelas bedanya ya sisi waktu itu Beda jenis waktunya beda juga jenis analisisnya gitu Dari sisi waktu yang pertama adalah Analisis cross section gitu Nah analisis cross section ini Yaitu jika kita memiliki satu waktu dengan N individu atau N subject gitu ya Jadi misalkan kita ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi status miskin Pada satu waktu yaitu 2020 gitu Jadi waktunya cuma satu aja tahun 2020 gitu kan Tapi faktornya banyak gitu Nah sekarang kita masuk ke time series Nah kalau time series ini ya Kita punya satu subject nih ceritanya Tapi periodenya adalah sebanyak T gitu Nah jadi kalau kita bicara analisis regresi logistik ya Bisa jadi Bisa jadi dia masuk ke dalam time series gitu Jadi disebut juga dengan regresi logistik time series gitu Misalnya nih lagi nih Ada sebuah perusahaan atau sebuah negara gitu kan Apakah perusahaan itu melakukan korupsi gitu Atau tidak gitu Di sebuah Di waktu antara 2010 sampai 2020 gitu Itu barulah yang termasuk dalam time series Yang terakhir adalah panel gitu Nah kalau panel ini adalah gabungan dari time series dan cross section gitu ya Ini misalnya kita punya N individu atau N subject dengan T periode gitu Contohnya adalah misalkan Ini 500 kabupaten atau kota gitu kan Dari tahun 2010 sampai 2020 gitu Nah ini termasuk yang panel Nah di dalam pembentukan model itu ada dua jenis variable ya Yang pertama adalah variable yang sifatnya dependent Atau juga nama lainnya variable terikat Atau nama lainnya dia variable respon Atau yang orang ekonomi sering sebut dengan endogen Atau variable yang dipengaruhi ya Atau yang orang biasanya menyimbolkan dengan simbol Y gitu ya Kemudian ada juga variable bebas atau variable independent Atau variable predictor Atau yang disebut dengan variable penjelas ya Exogen gitu Variable yang mempengaruhi gitu ya Itu yang disebut dengan X Nah kalau kita bicara dari sisi variable dependennya Yaitu akan dibagi menjadi sisi jumlah Jadi jika variable dependennya satu Maka disebut dengan univariate regression Jika variable-nya itu lebih dari satu Y-nya Ya sorry Y-nya itu ya Jadi lebih dari satu Y-nya disebut dengan variable regresi multi Kalau kita bicara dari banyaknya variable X ya Jika X-nya satu Maka disebut simple regression Kalau cuma regresi biasa ya Maka itu disebut simple linear regression Tapi kalau kita bicara itu adalah regresi logistik Maka disebut simple logistik regression Nah kalau X-nya lebih dari satu Maka disebut multiple Nah disini banyak orang kadang-kadang ambigu antara multiple dengan multiple dengan multivariate Gitu ya Jadi kalau kita bicara persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ya Ini adalah yang disebut dengan simple linear regression Tapi kalau kita bicara tentang Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 Ini artinya kita bicara tentang multiple linear regression Tapi kalau kita bicara Y1 sama dengan B0 ditambah B1X1 dan Y2 sama dengan A0 ditambah A1X1 Ini berarti kita bicara tentang multivariate regression Nah itu dari variable independent dan dependent ya dari sisi jumlahnya Nah sebelum kita masuk ke regresi logistik ya Kita bahas dulu dari sisi variable dependennya Yang sering digunakan orang adalah ketika variable dependen itu diasumsikan dengan distribusi normal ya Bentuk linear bersamaannya normal ya Dan linearnya maka seperti ini ya Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah dan seterusnya sampai BKSK gitu ya Yang orang sering gunakan itu adalah regresi linear berganda gitu Padahal ya regresi linear berganda itu harusnya berbasis normal gitu Jadi ini ya harus normal, Y-nya ini harus normal gitu Nah bagaimana jika tidak normal ya jangan dipaksakan normal gitu Jadi bisa jadi ketika kita menguji variable-nya yang berbentuk kuantitatif gitu ya Jadi maksud normal itu bentuknya yang seperti ini nih Ini bentuknya yang seperti ini gitu kan Nilai Y-nya ini berasal dari minta hingga sampai tak hingga Jadi ini dari minta hingga sampai tak hingga gitu Nah kalau dia itu tidak normal ya Ada alternatif lain yang namanya dia bentuk keluarga eksponensial gitu Nah nanti ini masuknya ke model-model GLM General Linear Model ya GLM atau General Linear Model Nah bentuk general dari sini gitu kan Ada beberapa hal nih ya Kalau bentuknya kategorik ya itu ditanya dulu gitu Kategoriknya ada berapa? Kalau dua gitu dan datanya bersifat nominal gitu Bisa juga bersifat ordinal gitu ya Nah kalau nominal ini artinya cuma membedakan Tanpa membandingkan Misalnya nih gender Pria dan wanita Tidak perlu kita bandingkan ya Kita bedakan ada tapi tidak perlu dibandingkan Warna ya kan Merah, kuning, hijau gitu Pengelompokan ekstra kulikuler Basket, renang gitu kan Bukan bulu tangkis komputer Itu adalah pengelompokan yang sifatnya nominal Jadi cuma membedakan saja Tidak bisa dibandingkan Tidak bisa ditingkatkan gitu Mana yang lebih baik gitu Nah Kalau lebih dari dua gitu tuh gimana? Nah kalau lebih dua Lebih dari dua nih ya Jika membanding Jika hanya membedakan saja tanpa membandingkan Kayak tadi yang disebut nominal ya Jadi disebut dengan Kalau dia lebih dari dua Itu namanya multi Multinomial gitu Contoh misalnya multimilomial ya Misalnya membeli minuman Teh manis gitu kan Jus Soda Nah itu kan tidak ada tingkatan sebenarnya ya Termasuk multinomial gitu Tapi kalau lebih dari dua Dan berupa tingkatan Nah itu masuknya ke dalam ordinal Misalnya Miskin Menengah Kaya gitu Nah Yang tadi kita bicarakan itu ya Metode estimasi nya berbeda dengan yang Sebelumnya dengan regresi linear berganda Yang Y nya normal gitu Ini termasuk dalam keluarga eksponensial Berarti pendugaannya harus beda Yaitu namanya GLM Ya General Linear Model Tapi kalau tidak kategorik gimana? Nah sekarang kalau dia tidak termasuk kategorik gimana ya? Kita lihat dulu Apakah nilainya merupakan bilangan cacah? Jadi bilangan cacah itu Itu bilangan yang seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu Nggak ada koma-komanya gitu Nah kalau Kalau bentuknya semacam ini Datanya semacam ini Datanya semacam ini Ini termasuk ke dalam Distribusi poison Nah ini masuk ke dalam distribusi poison Jadi regresi namanya regresi poison gitu Jadi jangan dipaksakan Frekuensinya Apa namanya Dia harus normal gitu Padahal nilai-nilai kita bukan normal gitu Misalnya Faktor-faktor yang Mempengaruhi orang merokok gitu kan Nah jumlah orang itu kan Tidak mungkin desimal gitu kan Nggak mungkin orang itu 2,5 gitu Wah 2,5 Karena lagi hamil gitu Jadi ada perut Ada baby dalam perutnya Berarti 2,5 belum jadi Orang enggak Nggak boleh Jadi itu harus bentuknya adalah Bilangan cacah gitu ya 2, 2 saja 3, 3 saja Jadi tidak mungkin jumlah orang itu desimal Sekarang ada lagi nih Misalnya Misalnya Angkanya itu Antara 0 sampai 1 gitu Datanya itu Itu bilangannya antara 0 sampai 1 Contoh 0,2 0,5 0,75 0,99 gitu ya Nah ini nantinya Itu menggunakan Hasil dari proporsinya Atau fraksional Nah ini yang disebut dengan Yang disebut dengan regresi beta Gitu ya Jadi Selain alternatifnya disini ya Normal yang biasa kita pakai itu Ada banyak lagi Gitu ya Jadi Macam-macam nih ya Jadi Bentuk ini tidak Tidak hanya taunya regresi Regresi linear Kalau cuma 1 Regresi sederhana Kalau misalnya ada lebih 1 Regresi berganda Enggak Enggak begitu Banyak sekali ya Banyak sekali Dipa-tipanya data Nah itu baru nanti Menggunakan jenis regresi Mana yang Yang paling cocok Gitu ya Jadi Dilihatlah dari sisi independennya Apa sisi independennya Dari jenis datanya Gitu Jadi kita harus jeli Gitu ya Nah Kalau misalnya Ini ada lagi nih Misalnya kita bicara tentang Regresi logistik gitu kan Bisa loh Regresi logistik ini Bisa di Kolaborasi dia Dengan Dengan misalnya Efek spasial Gitu Atau random efek Gitu Nah itu disebut dengan Misalnya efek Stafis spasial ya Dan juga random efek Gitu misalnya ya Nah itu namanya Modal campuran Gitu Jadi Ketika asumsi itu Tidak tercapai ya Maka Atau tip yang kita bisa lakukan Adalah Tidak boleh kita paksakan Gitu Harus di Yang kita tahu Regresi linear berganda aja Enggak Enggak boleh Gitu Nah kalau kita bicara tadi ya Mengenai yang namanya Aspek spasial nih Kita bahas disini Jadi Bisa jadi Regresi logistiknya itu Efeknya spasial Gitu Jadi data analisis adalah Suatu data yang mengacu Pada posisi Objek Dan hubungan diantara Dalam ruang bumi Contohnya nih misalnya Untuk mendeteksi Faktor-faktor Kemiskinan Di suatu provinsi Gitu Kan penentuan Faktor-faktor Kemiskinan ini Tergantung dari Karakteristik Wilayah masing-masing Gitu kan Yang pada akhirnya Nih ya Antara satu dengan Wilayah yang lain Itu akan Saling mempengaruhi Gitu Jadi Aspek-aspek Kemiskinan itu Gak bisa dijelaskan Cuma pakai pengubah-pengubah Variable biasa aja Tapi ada faktor Wilayah yang disitu Menentukan Gitu kan Ada aspek lokasi Yang menentukan Dimana pengamatan Di suatu wilayah itu Dipengaruhi oleh Pengamatan di wilayah lain Kemiskinan di Jaboditabek Ini berarti ya Orang-orang Bogor Punya efek Menjadi kemiskinan di Jakarta Begitu Seperti itu ya Kemudian dari sisi waktu Tadi kita sudah bahas Ada yang disebut dengan Panel data Gitu kan Ada juga yang Cross Cross section Gitu kan Nah kalau datanya Time series Gitu kan Berarti kan ada efek Waktu disitu ya Nanti ada yang namanya Efek stationaris Gitu Jadi gak bisa Kita pukul rata Harus masuk gitu Keregesi linear Berganda Semua Ada Banyak-banyak Metodenya disitu ya Nah diagram ini Diagram ini tuh Masih belum lengkap Diagram ini masih Belum lengkap Masih belum dimasukkan Efek-efek Kovariat gitu Yang biasanya Orang ekonomi itu Mempelajari Mengenai Variable-variable Instrumental Gitu Jadi bagaimana Jika variable Instrumental Ini digabung-gabungkan Gitu Atau dengan Digabung-gabungkan Dengan Bentuk yang lain Gitu Kalau kita bicara Tadi mengenai Logistik Bisa jadi Logistik bisa digabungkan Jadi logistik Spatial analysis With special analysis Dengan adanya Kovarian Gitu Jadi bisa Bisa apa ya Plug in Gitu kan ya Kira-kira Seperti itu Jadi Kalau misalnya Asumsi-asumsi itu Tidak terpenuhi Kita gak boleh Memaksakan Contoh Seperti ya Regresi linear berganda Contoh Regresi linear berganda Itu kan ada Asumsi yang harus Dipenuhi Normalitas Dari error Terus kemudian Apalagi Multikolaritas Heterokristas Gitu kan Nah Kalau misalnya Ada linearitas Dan lain-lain Nah kalau misalnya Itu tidak dipenuhi Gitu Kita gak boleh Tabrak Sebenarnya Dengan menggunakan Regresi linear berganda Kita harus Cek dulu Tipe datanya Gitu Jadi nanti Akan ada Solusi-solusinya Dan untuk Model-model Regresi ini Itu masih berkembang Banget ya Untuk bisa Dikembangkan Gitu Masuk ke Regresi Logistik yang Standar ya Untuk data Cross-section Gitu ya Jadi sebelum Kita masuk ke Regresi Logistik Kita review dulu Ya Regresi linear Berganda Gitu kan Nah kalau kita Bicara mengenai Regresi linear Berganda Itu Berarti kan Yang bentuk Modelnya itu Adalah Y Sama dengan Beta 0 Ditambah Beta 1 X1 Ditambah Beta 2 X2 Ditambah Dan selesnya Beta K XK Ditambah Error Gitu kan Nah Error ini Error ini Ini adalah Variable lain Yang kita tidak Teliti Gitu ya Atau variable Yang di luar Model Jadi ketika Kita bicara Mengenai Regresi biasa Ini artinya Kita Bicara Bicara tentang Kenaikan Nilai X1 ini Gitu ya X1 ini Terhadap Y ini Gitu ya Jadi misalnya Kalau kita punya Persamaan Y sama dengan 2 ditambah 0,2 X1 Gitu kan Itu artinya adalah Setiap kenaikan Satu-satuan Dari X1 Itu akan Menyebabkan Y juga naik Sebesar 0,21 Gitu kan Nah kalau misalnya Persamaannya itu Ditambah Dikurangi lagi Sama 0,3 X2 Itu artinya adalah Kalau Setelah ini Harusnya X2 Jadi X2 itu Naik satu-satuan Ini bukan X1 Ini harusnya X2 Jadi kalau X2 nya Naik satu-satuan Dia akan menurunkan Y sebesar 0,31 Gitu ya Jadi Ini kalau Kita bicara Regresi Linier Berganda Yang berbasis Normal Nah sekarang Kalau kita bicara Mengenai Regresi logistik Regresi logistik Yang untuk datanya Yang cross-section Jadi Regresi logistik Yang simple Yang sederhana Aja Gitu kan Nah Konsep yang Seperti tadi Di regresi Linier Berganda Yang menyatakan Kalau misalnya Ada kenaikan X Itu akan Menyebabkan Kenaikan Y Itu tidak berlaku Di regresi logistik Logistik ini Nah Di regresi logistik ini Kita bicara Mengenai Peluang Gitu Atau yang disebut Dengan OS Nah Bentuk umum Dari regresi logistik Itu adalah Ini Len P Per 1 min P Sama dengan Beta 0 Ditambah Beta 1 X1 Ditambah Beta 2 X2 Ditambah Dan seterusnya Ditambah Beta K XK Ditambah Error Gitu ya Jadi Dia bentuknya Len gini Gitu kan Atau juga Bisa juga Dibawa Kedalam Bentuk Ini ya Nah Pangkat Seperti ini Yang ini Ya Dengan bentuk Pangkat Seperti ini Jadi E Pangkat Beta 0 Ditambah Beta 1 X1 Ditambah Beta 2 X2 Ditambah Dan seterusnya Beta K XK Gitu kan Kalau Kalau Dijadikan Linear Ini berarti Dilenkan Sehingga Menjadi Bentuk Skoccer X4 Seperti ini Nah Kalau Kita Bicara Mengenai Regresi Logistik Ini Regresi Logistik Ini Variable Independent Jadi kan Ini variable Dependent Ini variable Dependent Gitu kan Y Katakan Y Ini variable Independent Untuk Variable Independent Itu Bisa Datanya Bersifat Kuantitatif Atau Bisa Juga Datanya Bersifat Kualitatif Gitu Nah Kalau Kita Udah Bicara Regresi Logistik Ini Artinya Kita Bicara Mengenai Peluang Yang Mencapai Kategori Learn Ini Gitu Maksudnya Gitu ya Nah Misalnya Y Ini Ini Tentang Kemiskinan Disini Kita Kategorikan Jadi Satu Miskin Dua Tidak Miskin Gitu kan Nah Gitu Kemudian X Satunya Ini Adalah Rata-rata Lama Sekolah Gitu Dalam Tahun Ini Berarti kan Variable Yang Kualitatif Gitu kan Kemudian X Duanya Adalah Kategorik Gender Jenis Kelamin Ini Berarti Kita Harus Buat Dalam Untuk Dami Gitu Kategorik Satu Untuk Pria Nol Untuk Wanita Gitu Nah Ketika Kita Menginterpretasikan Antara Variable Independent Yang Bersifat Kuantitatif Gitu Kan Kemudian Dengan Variable Independent Yang Bersifat Kualitatif Pada Regresi Logis Ini Berbeda Konsepnya Gitu Ya Nah Misal Misal Saya punya Model Sebagai Berikut Y Sama Dengan 0,3 Min 0,2 X1 Ditambah 0,3 X2 Ini Gitu Kan Kita Tau Bahwasanya X1 Itu Adalah Lama Sekolah Dan X2 Itu Adalah Gender Gitu Nah Kita Itu Ya Dalam Regresi Logistik Yang kita Cari Adalah Ini Ots Ratio Oh Iya Kita Kenalkan Dulu Ya Y Itu Kategorinya 1 Untuk Miskin 0 Untuk Tidak Miskin Gitu Ya Nah Yang Dicari Dalam Regresi Logistik Adalah Road Out Ratio Itu Didapat Dari Variable Koefisien Dari Pemodelnya Gitu Ya Nah Kalau Dia Signifikan Berarti Kita Bisa Pakai Acuan Untuk Interpretasi Selanjutnya Begitu Nah Katakanlah Disini Lama Sekolah Itu Signifikan Dan Didapatkan Model Apa Namanya Koefisien Adalah Minus 0,2 Gitu Kan Artinya Kita Harus Cari Out Rasionya Nah Out Rasionya Itu Adalah Berarti E Pangkat Min 0,2 Gitu Kan Nah E Ini Ini Adalah Bilangan Natural Atau Bilangan Asli Bilangan Natural Besarnya Dia Adalah Konstanta Besarnya Adalah 2,718 Ini Natural Number Kemudian Kita Pangkatin Minus 0,2 Didapat 0,818 Artinya Apa sih Artinya Apa nih Kalau Begini Artinya Adalah Kenaikan Rata-rata Lama Sekolah Karena Negatif Berarti Dia Akan Menurunkan Peluang Miskin Karena Dia Negatif Ini Jadi Disini Kalimatnya Adalah Interpretasinya Adalah Menurunkan Peluang Miskin Kenapa Peluang Miskin Karena Miskin Itu Nilainya Satu Menjadikan Acuan Satu Itu Jadi Justru Malah Kenaikan Rata-rata Lama Sekolah Akan Menurunkan Peluang Miskin Artinya Berarti Kalau Semakin Tinggi Semakin Tinggi Semakin Tinggi Pendidikannya Akan Mengurangi Ruang Miskin Begitu Atau Kalau Misalnya Kalau Misalnya Kita Merubah Merubah Kategorik Dari G-nya Dituker Jadi Nol Itu Untuk Miskin Satu Itu Tidak Miskin Itu Bagaimana Representasinya Interpretasinya Interpretasinya Kalau Misalnya Dituker Begini Jadinya Begini Nah Jadi Disini Berarti Kalau Dituker Satunya Tidak Miskin Jadi Tidak Miskin Nanti Jadi Patukan Jadi Kenaikan Rata-rata Lama Sekolah Akan Menurunkan Kenapa Menurunkan Karena Dia Negatif Peluang Untuk Tidak Miskin Sebesar 0,818 Begitu Kira-kira Itu Untuk Yang Kualitatif Jadi Yang Kualitatif Seperti itu Gambarannya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Yang Kedua Yaitu Yang Kualitatif Yaitu Gender Nah Disini Y Sama Satunya Miskin 0 Tidak Miskin Nah Disini X2 Dikategorikan 2 Yaitu 1 Untuk Pria 0 Untuk Wanita X2 Yaitu 1 Untuk Pria 0 Untuk Wanita Gitu Dari Sini Berarti Kalau bisa Dikatakan Ejandernya Signifikan Berarti Kita Tinggal Cari Peluangnya Atau Rasionya Adalah E Pangkat 0,3 Sama Dengan 2,718 Nanti Kita Kita Itu Pakai Excel 2,718 Pangkat 0,3 Sama Dengan 1,349 Kalau Nanti Kita Menggunakan SPSS Itu Sudah Ada Hasilnya Langsung Langsung Kita Ambil Tidak Usah Pakai Excel Nah Dari Sini Karena Disini Dia Positif Gendernya Tandanya Positif Artinya Yang Yang Angka Satu Yaitu Yang Pria Pria Itu Akan Mening Akan Lebih Tinggi Peluangnya Untuk Miskin Daripada Wanita Jadi Pria Itu Adalah 1,349 Kali Peluang Untuk Miskin Karena Miskin Itu Satu Pria Juga Satu Kita Ambil Yang Dia Searah Yang Dia Searah Jadi Karena Dia Searah Itu Dia Ambil Yang Pria Adalah Sebesar 1,349 Kali Peluangnya Untuk Miskin Daripada Wanita Begitu Ya Atau Peluang Miskin Pria Itu Sebesar 1,349 Kali Daripada Wanita Nah Sebelum Kita Masuk Ke Kita Masuk Ke Pengolahan Data Ini Ada Apa Namanya Ada Ada Informasi Atau Ada Kita Perlu Paham Mengenai Dummy Variable Dummy Karena Di Regresi Logistik Ini Kita Kita Akan Kita Akan Ketemu Beberapa Variable Yang Sifatnya Kategorik Atau Kualitatif Jadi Di Apa Namanya Di dalam Pengolahan Data Nantinya Kalau Ada K Kategori Ada Kategori Kayak tadi Kategorinya Gender Ada Dua Maka Nanti Variable Dummy Yang Akan Muncul Ada Sebanyak K Minus Ada Dua Berarti Nanti Akan Satu Variable Dummy Satu Itu Berarti Maksudnya Satu Kolom Satu Apa Namanya Satu Nanti Dari Variable Tersebut Nanti Akan Muncul Satu Variable Dummy Nah Misalnya Kalau Ada Tiga Kategori Itu Berarti Nanti Akan Ada Tiga Dikurangin Dua Berarti Dua Kategori Nah Tiga Kategori Itu Misalnya Kurang Dari SMA SMA Atau Lebih besar Dari SMA Misalnya Kayak Gini Jadi Ini Lebih Kecil Dari SMA Ini SMA Lebih Besar Dari SMA Kalau Begitu Berarti Kita Bikin Dulu Matriknya Misalnya Saya punya Data SMA Berarti Kita Masukin Tentu Saja Dia Tidak Disini Masukin Disini Berarti Satu Kalau Disini Berarti Bukan 0 Dan 0 Kemudian Yang kedua SMP SMP Berarti Dia Masukin Kesini Berarti Selainnya 0 Sarjana Dia Masukin Kesini Berarti Selainnya 0 SD Masukin Kesini Berarti Selainnya 0 Nah Disini Nanti Ada yang Disebut Dengan Variable Reference Variable Reference Itu Bebas Kita Mau Yang Mana Gitu Biasanya Si orang Sukanya Yang Awal Atau Di Akhir Akhir Bebas Aja Mau Yang Mana Setelah Kita Sebut Kita Tentukan Dia Variable Reference Berarti Selanjutnya Nanti Yang Dimasukin Data Adalah Yang Sisanya Yang Ini Gitu Jadi Jangan Bingung Nantinya Ketika Kita Sudah Ketemu Tiga Variable Tiga Kategori Itu Nanti Untuk Dummy Ada Dua Dan Yang Kita Ambil Adalah Ini Yang Variable Reference Nggak Kita Ambil Otomatis Nanti Cara Untuk Membandingkannya Nanti Akan Ada Caranya Sendiri Begitu Nah Sekarang Kalau Ada Empat Kategori Berarti Kan Ada Tiga Empat Kategori Ini Saya Ambil Contoh Misalnya Jabatan Ada Golongan Satu Dua Tiga Empat Nah Seperti Ini Golongan Satu Kita Masukkan Kesini Seperti Ini Berarti Selainya 0 Golongan 2 Disini Selainya 0 Golongan 3 Disini Selainya 0 Golongan 4 Disini Selainya 0 Kalau Misalnya Kita Ambil Reference Itu Golongan 1 Berarti Nanti Yang Kita Masukkan Ke Data Adalah Yang Sisanya Ini Nah Yang Ini Nah Sekarang Kita Coba Untuk Mengolah Data Regresi Untuk Kasus Pertama Itu Adalah Model Pengaruh Operasi Tipe Alat Kesehatan Terhadap Kondisi Pasien Ini Datanya Ada 35 Data Disini Disini Y Ini Adalah Kondisi Kesehatan Pasien Setelah Di Anastasi Umum 0 Dan 1 1 Berarti Dia Mengalami Kondisi Short Road Sesak Napas 0 Dia Tidak Mengalami Kondisi Short Road Dia Dikatakan Kondisi B Nah D Ini Ini Adalah Variable Independent Jadi Y Ini Variable Independent Dependent D Ini Adalah Variable Independent Itu Adalah Durasi Lamanya Operasi Ini Dalam Menit Yang D Ini Kemudian T T T Adalah Tipe Alat Tipe Alat Kesehatan Yang Digunakan Misalnya Tipe Alat Kesehatan Yang Digunakan Mungkin Katakanlah Pisau Bedahnya Gitu Ya Mungkin Apapun Gitu Tidak Dijelaskan Disini Sejadi Jarum Suntiknya Atau Apapun Tipe Peralatan Kesehatan Ini Dikategorikan Tipe A Dan Tipe B Tipe A Itu Satu Tipe B Itu 0 Nah Sekarang Bagaimana Caranya Kita Akan Coba Mengolah Data Ya Saya Akan Ini Ke Apa Namanya Ke Excel Nah Ini Datanya Ya Ini Datanya Ini Datanya Saya Besarkan View Ya Ini Datanya Ya Ini Datanya Ini Ini X1 Ini X2 Ini Y Durasinya Dalam Menit Sampai 35 Ya 35 data Alatnya Tipe A Tipe B Tipe A Itu Satu Tipe B Nya Nol Gitu Kemudian Kondisinya Berarti Satu Mengalami Short Road Atau Sesak Dan Nol Tidak Mengalaminya Ini Datanya Ini Nah Sekarang Kita Akan Menggunakan SPSS Untuk Menganalisis Regresi Logistik Gitu Ya Nah Kalau SPSS Yang kita Miliki Itu Sudah Lebih Dari 25 Atau 25 Up Jadi SPSS For Windows Yang SPS Yang Versi 25 Ya Itu Enak Kita Tinggal Aja Copy Semuanya Copy Semuanya Itu Kita Copy Kita Kita Copy Kemudian Kita Buka Di SPSS Ini SPSS Kita Buka Saya New File Aja Ini Ini SPSS Tinggal Kita Klik Kanan Nah Ini Ada Paste With Variable Names Dia Automatically Jadi Enak Kan Kalau Misalnya Kita Punya Apa Namanya Punya 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 Banyak Data Kan Jadi Kita Nggak Perlu Variable View Untuk Namakan Namakan Untuk Name Variable View Ini Enak Tinggal Masuk Aja Tapi Kalau SPSS Di Bawah 25 Itu Kita Harus Manual Masuk Nah Sekarang Kita Mulai Kita Coba Mulai Disini Saya Coba Rapikan Variable View Desimal Desimal Saya Hilang Kemudian Alat Ini Karena Ada Dua Ini Saya Hilang Desimal Nah Karena Alat Ini Ada Dua Kategori Saya Ambil Satu Itu Untuk Tipe A Kita Contak Dulu Ya Biar Tidak Salah Satu Tipe A Oke Satu Tipe A Lihat Kita Add Dan Disini Nol Ya Kalau Tidak Salah Ya Nol Ya Nol Tipe B Nol Tipe B Oke Sudah Kita Oke Terus Kemudian Disini Kondisi Ya Disini Value nya Untuk Satu Itu Kondisi A Ya Kita Add Kemudian Nol Itu Kondisi B Kondisi B Oke Terus Kemudian Kita Add Kemudian Duk Oke Sudah Begini Kita Malik Lagi Kesini Nah Sekarang Kita Coba Lakukan Analisis Ya Nah Untuk Di Awal Ya Biasakan Kita Menganalisis Deskriptif Dulu Gitu Kita Analisis Deskriptif Nya Caranya Adalah Sebagai Berikut Kita Analyze Ya Kemudian Kita Ke Deskriptif Statistik Kemudian Kita Masuk Ke Deskriptif Aja Klik Deskriptif Kita Masukin Aja Semuanya Kesini Tindahin Ke Kanan Kita Mau Pengen Apa Ya Kita Kasih Aja Kita Oke Kita Oke lah Nah Ini dia Hasilnya Nah Nih Ya Jadi hasilnya Ini Gitu Nah Setelah itu Karena disini Ada Disini Ada Apa namanya Ada dua Variable Ada dua Variable Kategorik Ya Dua 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 Kondisi Dan Durasi Ya Maka Saya Mau Coba Melakukan Cross Tabulasi Deskriptif Cross Tep Alat Row Kondisi Itu Kolomnya Kemudian Disini Saya Mau Cari Percentagenya Oke Saya Mau Oke Disini Gak usah Pakai itu Nih Selnya Saya mau pakai Persentase Total Oke Kemudian Boleh Saya mau ingin Gak perlu juga Gak apa-apa nih Gak usah lah Kita kan Cuma pengen tahu Aja Cross Tabulasinya Nah Ini Nah Ini dia ya Jadi dari sini Kita lihat nih Cross Tabulasi Dari Tipe B Ya Kondisi B Jadi yang Pasien Yang Kondisi A Kondisi B Kondisi B itu Kalau gak salah Itu ya Tidak terjadi apa-apa ya Oke Jadi ada 4 Jadi tidak terjadi apa-apa Pakai alat B Gitu Ya Kemudian Tipe A Ini A Ini ada 8 Jadi Kondisinya Dia sesak Gitu kan Kemudian Dia pakai Tipe A Seperti itu ya Ini Cross Tabulasinya Seperti itu Nah Tadi kan ada Ada Statistik Tasi Square Gitu ya Boleh sih Kalau mau di klik Enggak juga Gak apa-apa Karena sebenarnya Ini kan bukan buat Ini hanya untuk mengetahui Deskriptor saja ya Bukan alat untuk analisis kita Lebih jauh Setelah selesai Kita di Deskriptif Kita sekarang mulai Kita coba Kita coba olah data Dengan menggunakan Regresi logistik Nah Ini Kita menggunakan Kita analisis Kita mulai ya Kita analisis Kemudian regression Nah Di regression ini Banyak banget Ini Model-model Regresi Yang nanti kita bisa Kita bisa pelajarin Kalau biasanya Kita kan pakai Linear Gitu kan Kemudian bisa juga Kita pakai Multinomial Multinomial itu Kalau Y-nya itu Kategorik Tapi kategorik Antara satu Dengan yang lainnya Itu tidak ada Tingkatan gitu Jadi contoh kayak Mungkin Warna gitu ya Warna merah Kuning hijau Itu kan tidak ada Bentuk tingkatan Gitu kan Nah Kalau dia ada tingkatan Itu masuknya koordinal Nah Karena kita itu Belajar Regresi logistik Biasa Dimana Kategori Y-nya itu Cuma satu dan dua Cuma dua kategori Kita pakai Binary logistik Tapi kalau misalnya Sudah lebih dari dua Jadi jangan Nggak pakai binary ya Pakainya multinomial Begitu Ya Begitu ya Kemudian Kita masuk ke sini Oke Nah Sekarang kita mulai ya Jadi ini kita sudah masuk Ke logistik Regenation Kita Kita masukin Dependentnya Dependentnya itu adalah Kondisi kan Kita pindahkan ke sini Kemudian Covariates itu Variable independent ya Nah Seperti itu Nah Di sini ada method Ada enter Saya klik sini Ada forward conditional Forward LR Forward world Nah Jadi sama seperti Kita juga method Pada saat kita Regresi linear berganda Ada macam-macam Metode untuk Menentukan model gitu Ada yang mengeluarkan Variable-variable Yang nggak signifikan gitu Dengan metode Yang selain enter ini Backward dan forward Seperti itu Jadi dia Langsung mengeluarin Yang mana yang Nggak signifikan gitu Tapi orang Biasanya menggunakan Variable yang enter ini Jadi kan semuanya Dikeluarin sama dia Dan saya juga akan Pakai variable enter Untuk saat ini Nah sekarang kita mulai Kita nih Sini ada Kategorical Kita nggak usah Apa-apain ya Di kategorical ini Untuk mengetahui efek interaksi ya Seperti itu Nggak usah diapa-apain Kemudian save Nah save ini Ini untuk menyimpan Jadi gini Kita itu Kita itu kan Mencari peluang Ya kan Mencari peluang dari Apa namanya Suatu Suatu data gitu ya Misalnya ya Di sini Nggak ada tulisannya Misalnya Misalnya Di observasi Pasien tersebut Di observasi Ternyata dia Mengalami sesak gitu Berarti satu gitu kan Tapi ternyata Di modelnya Dapatnya nol gitu Itu artinya Apa namanya Di situ kan ada Tidak pas gitu Modelnya Kemudian Bisa jadi Sebaliknya Begitu Jadi kalau misalnya Nanti Apa namanya Dia Ternyata Dia Kondisinya A Terus kemudian Diprediksi juga A Berarti kan tepat Seperti itu Nah Itulah Jadi Bisa di Kita lihat Di group membership Kita bisa klik Group membership Untuk mengetahui Bagaimana sih Predictive value-nya Gitu Ya Ketika dimasukkan ke model Kira-kira Predictive value-nya Bagaimana Terus kemudian Nah Sekarang kita klik Yang host Merlemes how Nanti kita jelaskan ya Host Merlemes how Oke Terus kemudian Setelah itu Kita oke Nah ini Kalau pada Regresi linear berganda Itu kan ada Tiga hal ya Yang harus Diperhatikan ya Untuk menganalisis ya Yang pertama adalah Uji simultan Gitu ya Yang kedua adalah Uji Parsial gitu kan Dan yang ketiga adalah Koefisien determinasi Kan gitu kan Kalau pada Regresi linear berganda Itu Untuk Koefisien determinasinya Kalau dia Apa namanya Berganda Dia pakainya Adjusted R square Gitu Tapi kalau dia Simple regression Dia pakainya Yang Yang R square Biasa Begitu ya Nah Berbeda Kalau kita pada Regresi logistik ya Jadi pada Regresi logistik ini Nanti akan ada Akan ada Akan ada Empat Empat hal Yang kita harus Empat hal yang harus Kita perhatikan Yang kita harus Analisis Yang pertama adalah Goodness of fit Goodness of fit Atau Kesejaan model Nah Kesesuaian model itu Ya Itu Dilihat dari Yang pertama adalah Dari uji Hosmer Uji Hosmer itu yang ini Ini uji Hosmer Jadi uji Hosmer itu Diharapkan Diharapkan Apa namanya Nilainya lebih Besar daripada 0,5 0,50 0,5 gitu ya 50% Diharapkan dia harus Lebih besar daripada 0,5 gitu ya Itu yang pertama adalah Uji Hosmer ya Kemudian Di cut pointnya 0,05 ya Harus lebih besar daripada 0,25 ya Terus kemudian Yang kedua adalah Dengan menggunakan Conclusion Matrix Ya Jadi Kita menggunakan Conclusion Matrix Jadi kita gunakan ini Nah ini Classification Table ini nih Ya Dari Classification Table ini Ya Kita bisa dapatkan Nilai dari Apa namanya Presentasi Ke Ke Keakuratan Keakuratan Jadi Diakuratnya Sebagaimana Jadi kita bisa menggunakan Hosmer Atau kita bisa menggunakan Classification Table Kalau dua-duanya bagus Ya gak apa-apa Lebih Udah oke gitu ya Tapi kalau bikin Salah satunya Tidak Bisa Diambil salah satunya Gitu ya Kemudian yang kedua Adalah uji simultan Nah uji simultannya Itu adalah dengan Menggunakan ini nih Omnibus Omnibus Atau kayak Nah ini Omnibus test Ini Ya Dengan menggunakan C square Jadi nilainya harus kurang Dari 0,05 Ya Jadi lihat signifikansinya ini Kurang-kurang dari 0,05 Kemudian yang ketiga Adalah uji parsial Nah uji parsial ini Menggunakan uji wild Ya Uji wild ini Yang ini Nah ini uji Uji wildnya ini Nah ini ada Uji parsial Nah nanti kita menggunakan Out ratio disini Ya hitung-hitungannya Nanti ada disini Ya Kemudian yang keempat Adalah Kita Mencari Koefisien determinasinya Nah koefisien determinasinya Dicari dengan Sedo Sedo R square Nah Sedo R square itu yang mana Sedo R square itu Yang Ini Bentar Ya yang ini Nah ini Yang ini Jadi ada Ada Ini Minus 2 log likelihood Atau Cox Sorry ada Cox and Snell R Jadi ini enggak Ya Ini atau Nagel Kerke R square Nah gitu Jadi kita ambil mana yang terbesar Kita ambil aja yang Nagel Kerke R square Ya gitu Karena ini kan lebih kecil Ambil Ambil yang paling besar Jadi Kita Kita enggak ada patokan ya Disini Jadi besarnya berapa cut point Enggak ada Enggak ada cut point Kita ambil yang terbesar aja Nah oke Nah setelah itu Kita sudah 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 dapatkan ya Hasil orang datanya Kita analisis ya Kita analisis disini Nah kita analisis Oke Yang pertama ini adalah Deskriptif Yang tadi sudah saya jelaskan Ya jadi kita Ingin tahu lah Bagaimana sih Rentang dari data tersebut Gitu ya Ini deskriptifnya Dan ini cost tabulasi Untuk variable kategoriknya Ya ini Persentasenya Kemudian Nah ini Ini adalah Summary-nya gitu Berarti ada 35 Gak ada yang missing Gitu kan Gitu Kemudian disini Untuk Y-nya Ini untuk Dependent variable encoding Dimana 1 itu Untuk kondisi A Berarti yang ada Short route Atau sesak Yang 0 Berarti yang baik-baik aja Kondisi B Nah Dari sini ya Ini nanti Dia bentuknya kan Interasi gitu kan Logistik itu Dia nanti ada Beginning blocknya Ini gak perlu kita Perhatikan Yang step 0 ini Jadi ini masih Stepnya Belum Belum jadi nih Gitu ya Kita lewatin aja Ini gak perlu diolah Nah sekarang Kita mulai dari ini Ya Sebenarnya yang paling Yang paling harus Dikerjakan dulu Sebenarnya uji Goodness of Fit Jadi Kita lihat dulu Uji Hosmer-nya Ya Di sini Signifikansi dari Hosmer and Lemes Howe Test Didapatkan nilainya 0,508 Artinya lebih besar Daripada 0,05 Dikatakan H0-nya diterima Artinya Modalnya itu fit Ya Setelah Lemes Howe ini Kita masuk ke Ini Ini Ya Classification Table Kita ingin tahu Bagaimana Ketitan dari Model tersebut Nah Ini maksudnya apa sih Ini maksudnya adalah Yang tadi sudah saya katakan Jadi Kondisi Pasien Dengan kondisi B B itu kan berarti Baik-baik aja Kemudian terprediksi Di model Itu sebagai Kondisi yang sama Yaitu Kondisi baik-baik aja Itu ada 9 Berarti kan ini Dikatakan benar Jadi ibaratnya Tembakannya pas Gitu Atau modelnya pas Gitu ya Nah Kalau misalnya Di sini kondisi B Tapi terprediksi itu A Itu dikatakan Tembakannya gak pas Mereset Ya Kemudian Atau dia kondisinya A Tapi ternyata Terprediksi kondisi B Itu juga Tidak pas Nah yang pas ini Kondisi A Terprediksi kondisi A Ternyata banyak loh Nah karena banyak ya Pas Itu nanti Menyebabkan Persentase benarnya Itu juga besar Jadi di sini Maksudnya PP Maksudnya yang positif Sama positif Gitu kan Ini 9 NN Maksudnya ini Sama ini Gitu Oh maaf Ini harusnya 21 ya Wah ini salah nih Ini kurang huruf Angka satunya Jadi 9 tambah 21 Per 35 Dapatnya 0,857 Berarti akuransinya tinggi ya Karena dia Cut pointnya di atas 50% Jadi ini termasuk Modelnya juga fit Nah itu yang pertama ya Terus kemudian yang kedua Sudah kita tahu ini fit Yang kedua kita ke model Uji simultan Kenapa ke uji simultan dulu Tidak Kita masuk ke uji varsial Ya Karena Ketika kita Sudah menguji simultan Ya Sudah Sudah signifikan nih Gitu kan Ya berarti Untuk selanjutnya Kita bisa uji individual Gitu Tapi kalau simultan aja Tidak signifikan Ya Untuk apa kita Penamanya menguji Ya individualnya Nah Uji simultan ini Ini menggunakan Omnibus Ya Atau menggunakan C square Di sini Cut pointnya adalah Harus kurang dari 5% Kita lihat di sini Kita lihat yang model Ya Modelnya di sini adalah 0 Signifikansinya Karena dia lebih kecil Daripada 0,05 Artinya Secara bersama-sama Variable X1 Dan X2 Berpengaruh terhadap Y Begitu Ya Nah Sudah Ketika itu sudah Sekarang kita lihat Ke uji Uji Parsialnya Nah karena uji Parsial itu Banyak ya Karena pakai X ratio Saya loncatin aja Dulu ke Koefisien determinasi Nah Koefisien determinasi Pada Pada Regresi logistik Adalah menggunakan Sedo R square Nah Di sini ada dua Dua metode Pakai Cox And Snell R square Atau Nagel Ke R square Nah kita ambil aja Yang paling besar Ya Jadi Yang paling besar aja Jadi gak ada patokan Mengambil yang mana Nah Ketika kita membentuk model Kita kan tau Modelnya Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah Dan sebagainya Tambah E Ingat di sini Koefisien determinasi Sebesar 50,2 ini Itu artinya Dengan dua variable X1 dan X2 Itu sudah bisa menjelaskan Kondisinya sebesar 50,2% Artinya Sisanya Yaitu sebesar 49,8 Itu dipengaruhi oleh Variable E lain Yang tidak bisa diteliti Yang tidak diteliti Dalam penelitian ini Apa itu Ya bisa jadi Nah ini Berarti Saran Nanti kita berikan Oh bisa jadi apa sih Oh gender Belum kita teliti Umur Mungkin bisa belum kita teliti Tekanan darah Dan sebagainya Gitu ya Jadi seperti itu Nah kita sudah masuk Koefisien determinasi Karena dia meloncat dari Uji parsialnya Nah sekarang kita masuk ke Uji parsial Nah di sini Ini adalah uji parsialnya Dengan menggunakan Ini variables In the equation Ya Menggunakan Outs ratio Nah di sini Karena di sini adalah Penelitian yang sifatnya medis Maka signifikansi itu Yang diambil adalah Satu persen Kita lihat di sini Signifikansinya Ya Satu persen Yang kita ambil Berarti 0,01 Kalau dia lebih Lebih kecil Dari 0,01 Dia signifikan Kalau dia tidak Lebih besar Dari 0,01 Dia tidak signifikan Nah kalau untuk Penelitian ekonomi Atau manajemen Itu cut point Yang diambil 5% Ya Dan sedangkan Penelitian sosial Filsafat Bahasa Itu boleh dalam bentuk Sepuluh persen Nah Dalam hal ini Berarti yang signifikan Cuma Durasi saja Kenapa durasinya adalah Dia 0,009 Lebih kecil daripada 0,01 Berarti Durasi saja Sedangkan Tipe alat itu Tidak signifikan Terhadap kondisi pasien Nah dari sini Kita hitung Outs ratio-nya Yuk kita hitung Nah ini Outs ratio-nya Jadi X1 Durasi E pangkat nih Koefisiennya 0,069 Kalau tadi kita di depan Itu cari pakai Excel Sekarang enak Hasilnya sudah kita temukan Di sini 1,071 Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah Karena ini positif Karena dia positif Berarti kita searah Nah Semakin lama Durasi operasi Maka juga akan Menaikkan Peluang mengalami Kondisi short run Sebesar 1,71 Kali Jadi Ternyata Kalau lama Di operasi Nanti akan Semakin juga Mengalami Sesak Akan Semakin besar Peluangnya Mengalami sesak Nah Sekarang Karena ini Variabelnya 2 Sayang banget kan Kalau enggak kita coba Analisis ya Karena ini kan sebenarnya Agak-agak Ya Anggap ini Kalau penelitian sosial Kan berarti ini Sipikan kan Karena 10% Diambil Nah sekarang bagaimana sih caranya Interpretasi Kalau misalnya bentuknya Kategorik seperti ini Kan alat kategorik ya 1 dan 0 Tipe A dan tipe B Nah dengan menggunakan Os ratio ya Berarti X2 nya adalah Didapat minus E pangkat minus Minus 1,659 Atau 2,718 Pangkat Min 1,659 Sebesar 0,190 Ini artinya adalah Ya Perhatikan Kalau negatif Berarti dia akan Menurunkan Gitu ya Akan menurunkan Atau Di sini Oh Di sini berarti Alat tipe A Ya Akan Menurunkan Peluang mengalami Kondisi Short Trot Ya Atau Ya Tipe A Ini akan Ya Akan Meng Apa namanya Akan Kemungkinan Akan Lebih bagus Ya Karena bagaimana Kondisi B kan Dia kan menurunkan Peluang mengalami Kondisi A Berarti dia menuju Ke kondisi B Karena dia kan Kalau negatif kan Tidak Searah Gitu kan Tidak Searah Gitu kan Berarti Tipe A ini Alatnya lebih baik Ya Ketimbang tipe B Begitu Karena Si tipe A ini Ini Malah Akan Membuat Kondisinya Baik-baik aja Gitu Tidak 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 Menuju ke Kondisi Kondisi Short Trot Gitu ya Begitu Ya Oke Baik Nah sekarang Kita masuk ke Model yang kedua Model yang kedua Ini adalah Dia menggunakan Dummy Dengan kategoriknya Tiga Sekarang kita coba Kategoriknya Tiga bagaimana Ini adalah Penelitian mengenai Model pengaruh Oh sorry Ini belum didelat Ini Diganti nih Model pengaruh Ini model Model Pengaruh sektor Industri Industri Kemudian Ini return Taham Taham Terhadap Kinerja keuangan Kinerja perusahaan Kinerja Keuangan Keuangan Gitu ya Perusahaan Gitu ya Ini belum diganti Oke Gitu ya Nah ini ada 108 Data yang listing Gitu ya Di Yahoo Finance Dari Dari Apa namanya Dari tahun Data tahunan Jadi terhitung dari Hari kemarin ya 2 November Sampai 2 November 2021 Mulai dari 2 November 2020 Sampai 2 November 2021 Jadi satu tahun Ini returnnya Ini returnnya Dicari dari Rata-rata return Ya Rata-rata return Hari harian Kemudian Sektornya Diambil 3 sektor Energi Finansial Dan infrastruktur Sengaja ingin cari Bagaimana Pengaruhnya terhadap COVID-19 ini ya Jadi sektor-sektor yang Ya ini mungkin Bagaimana ya Apa namanya Enerjanya ketika Masa COVID ini ya Terus kemudian Di sini Ada kinerja keuangan Di sini 0 Itu buruk Satu itu baik Diambil dari mana sih Nah kinerja ini Diambil dari Return sahamnya ini ya Untuk masing-masing sektor Itu di Average Di rata-rata Kemudian Dilakukan Kategorik ya Dimana Kalau return sahamnya Kurang dari rata-rata Saham Setiap sektornya Itu dikatakan buruk Tapi kalau lebih dari itu Dikatakan baik Begitu ya Sama juga Untuk finansial juga Seperti itu Jadi di rata-rata Return sahamnya Setelah ketemu rata-rata Kemudian dikategorikan Kalau dinilai return sahamnya Lebih besar daripada rata-rata Dikatakan baik Kalau kurang dari rata-rata Dikatakan buruk Di infrastruktur juga Sama seperti itu ya Terus kemudian Di sini Datanya Return saham Belum dilenkan Ya Positif dan negatifnya Kita ambil apa adanya Begitu ya Dan Perhatikan di sini Di sini Sektor itu ada Tiga nih Artinya Nanti dummy-nya adalah Tiga kurang satu Berarti dua Nah sekarang kita Coba dulu ya Selesaikan masalah Tentang sektor Karena dia bentuknya kan Kategorik dummy Nah begini Nah di sini Dummy-nya Dummy-nya nanti Diambil dua Ya Ini kan ada Energi Finansial Infrastruktur Kita bikin dulu ya Tabel matrik begini Kemudian Yang ini adalah Variable reference-nya Yang kita ambil adalah Energi Sehingga yang nanti Kita masukkan Nanti di SPSS Yang sisanya ini Begitu Nah sekarang kita mulai Ya mengolah data Coba mengolah data Ini datanya Ini datanya Ya Kita Masuk ke return saham Ini return saham Nah ini Di sini datanya Ini datanya Ya ini ada Seratus Seratus delapan Kemudian Dan dari sini Return sahamnya Return sahamnya Kita hitung Seperti ini Ini return saham Ini return saham satu-satu Ini sudah Saya hitung Dari Seratus delapan Perusahaan Dan Ada beberapa perusahaan Sebenarnya yang belum dimasukkan Karena Tidak listing ya Di Yahoo Finance Atau Mungkin sudah Sudah enggak Operasi lagi Ini ada Seratus delapan Wah ini Untuk Ini Seratus delapan ya Seratus delapan perusahaan Dari tiga sektor Kemudian Di sini ada Setahun ya Ini datanya Setahun Ambil dari Yahoo Finance Setahun Dan kita Average Kita average Ya Kemudian kita Kopas Kita masukkan Data sini Ini Gitu Ya kan Ini sektornya Kita kasih Kita kasih Kode Satu dua tiga Ya Kinerjanya Nol dan satu Gitu Setelah itu Saya Saya Kopas nih Ini kan Kita masukin ya Nih Jadi yang Tadi kan Energy Finansial Nah tadi kan Energy kan Jadi Cut Jadi Reference Berarti yang ini Kita copy Aja Nah ini kita copy Ini kita copy Ya Nah kita buka SPSS nya Buka Saya buka Baru Aja Ini Nah kemudian Kita kopas Nah karena Ini sudah SPSS 25 Ke atas Kita paste With Variable names Automatically Sudah ada Tenamannya Ya Begitu Ini Gak apa-apa lah Gak pakai Desimal Valuesnya Ini saya kasih Values Satu itu Tadi baik ya Bagi NERJA ya Oh itu buruk Oh buruk Ya Nah Sebenarnya Karena kita pengen tahu Bagaimana sebarannya Saya mau ngambil Data yang ini Ah Nih data ini Tuh Nih Saya pengen tahu Nih Ini kan bentuknya Kategori Nah ini Masih Ini deh Nah tadi Nah ini Ini kita paste Ini saya kasih nama Sektor ya Karena kita pengen tahu Deskritifnya juga Kan Gitu Nah ini Oke Terus Ini gak usah Oke sip Nah Oke Sebelum kita masuk ke Regresi logistik Kita coba analisis Ya Dari data tadi Seperti biasa Masukin Deskriptif Kemudian Masukin yang ini ya Yang Dummy nya nanti aja Tuh Kita masukin Option Sudah Oke Gak usah Oke Oke Nah ini dia Perhatikan ya Return nya ini nilainya Angkanya gede banget ya Standard deviasnya besar banget Ini pasti ada masalah nanti Tapi kita lihat dulu ya Kita lihat dulu Setelah itu Saya mau cross tab lah Gitu ya Saya mau cross tab ini Cross tab berarti Cross tab Kinerja Sama sektor Pengen tahu bagaimana Terus kemudian Gak usah Statistik Kemudian sell nya Kita ke percentage ini Nah ini Nah kelihatan Ini kelihatan enak kan Jadi sektor energi Yang kinerja buruknya 18 Sektor Ini yang terakhir apa ya Infrastruktur Ya Itu yang baik Ada 15 Ini finansial Yang dua ya Yang baiknya ada 25 Dan sebagainya Gitu ya Udah Selanjutnya Sekarang kita mulai Ke regresi logistik Kita analyze Kita masuk ke regression Masuk ke binary Udah ya Kita masukin kinerjanya Ini kinerja Ya No Ya kan Nah selanjutnya Kita masukin ini Dummy nya tadi Sampai ke return Nah Begitu Sep gitu ya Kategori call diabaikan Metode dipakai enter aja Save nya Boleh Group membering Gak juga gak apa-apa Kemudian Kita klik Hostmer nya Oke Terus kemudian sudah Oke Nah ini Ya Seperti ini Ya Nah kita pindah ke Itu dulu ya Kita pindah ke SPS Ke PPT ya Nah ini olah data yang pertama Nah ini Jadi Seluruhnya ada 108 Gak ada missing case Ya Nah Untuk dependent variable nya Yang satu itu baik Yang buruk itu 0 Nah ini Ini proses pertama Step pertama Step 0 ya Kita abaikan Nah ini sekarang kita mulai dari Uji hostmer nya Nah Untuk yang ini nih Kasus ini Kan kita kan Goodness of fit dulu ya Untuk yang goodness of fit Yang Uji hostmer nya Enggak 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 berpengaruh nih Ya Jadi H0 nya ditolak Atau model nya tidak fit Karena apa Nilainya Sikifikansi nya 0 Harusnya lebih besar Daripada 0,05 Ya artinya Gak fit nih Tapi gak masalah Kita ada lagi Yang satu nilai lagi Ini kan Nih Classification Table nya bagus 96,3 Artinya ya Model nya fit ya Model nya fit Oke Goodness of fit beres Sekarang kita masuk ke Uji Simultan Uji simultan nya pakai Amdimus Atau C square Ini Ternyata nilainya Semuanya adalah Signifikansi nya kurang Dari 0,05 Berarti semua variable X Berpengaruh terhadap Y Oke ya Sekarang Koeficien determinasi nya Ini kita ambil 0,816 Ya Terpengaruh masa tinggi juga Gitu kan Dan disini Ingat ya Kalau 0,816 Itu berarti Dua variable ini Bisa menjelaskan Y sebesar 81,6 Tapi ada Sisanya Berarti sekitar Berapa 20 28,4% Itu dipengaruhi oleh Variable lain Apa itu Nah kita cari Bisa Apakah ROAP Gak tau juga Nanti kita harus cari Dengan Apa namanya Journal Atau Dasar teorinya ya Nah dari sini Sekarang kita coba ya Ini Setelah Setelah uji Goodness of fit nya Gak masalah Kemudian Uji Uji Apa Uji Simultan nya oke Kemudian Uji Apa itu Uji Koefisien determinasi nya pun juga bagus Ya kan Sekarang kita masuk ke Ini Uji Parsial Nah disini kita coba lihat ya Ini seluruh Significan Seluruhnya signifikan Tapi ada yang aneh disini Ini signifikan kan Tapi return nya disini B nya 0 Gitu Ya Kalau 0 kan berarti E pangkat 0 Nilainya 1 Gitu Nah 1 itu kan berarti kan Artinya sama aja Gitu kan Nah ini Ini masalahnya disini Oleh data ini Kalau kita pakai data Apa adanya Kalau kita cari ya Untuk financial Ini juga Tinggi-tinggi banget Ya Kenapa Karena Sebenarnya Return nya ini Datanya terlalu besar Setelah Previous nya Nanti ada cara Perlakuan ya Untuk bisa Memperbaiki model Nah ini Jadi ini pengertiannya adalah Kalau dia signifikan Finansialnya Berarti Ots nya adalah 111,329 Nah cara baca gini Jadi sektor finansial Akan memiliki peluang Lebih besar Sebesar 111,326 kali Dibandingkan sektor energi Karena kan referensi energi tadi Dalam hal kinerja keuangan Infrastruktur juga sama Mengertiannya begitu ya Karena dia signifikan Jadi harus dianalisis Nah untuk return Nah ini Return ini big question Ya ini Nah Nah karena Karena sebenarnya Statistik ini kan Uniknya adalah Bagaimana caranya Men-treatment data Gitu kan ya Nah sekarang kita coba Lakukan olah data Yang kedua gitu Gini Jadi ini Gini dulu nih Jadi idenya adalah Data tadi Mana tadi Nah Data yang tadi nih Ini kita lenkan dulu Nih return sahamnya Kita lenkan Ya Setelah dilenkan Kan udah negatif nih Yang negatif itu Kita hilangkan Jadi pertama kali Hilangkan dulu negatifnya Habis hilangkan negatif Nah Dapatnya adalah Berkurang ya Jadi yang tadinya Ini jadi berkurang Jadi 77 77 data Ini 78 Berarti 77 data Setelah dikurangkan yang negatif Maka Setelah itu returnnya itu Di Dilenkan Nah returnnya dilenkan Begitu ya Nah Seperti itu Selanjutnya Ini kita masukkan Ke SPSS Nah ini Ya Ini kita masukkan Ke SPSS Oke Yang kita masukkan SPSS Kita ambil data yang mulai Ya Nah kita masukkan Kita paste with variable names Nah Enakan Langsung Nah otomatis dari sini Yang kita pakai adalah Financial Infrastruktur Kinerja Sektor kan udah enggak Sama len Nah Nah dari sini Kita gak usah pakai Deskritif lagi Karena kan tadi sudah kita ambil Ini kan olah datanya ya Regression Dinary Kita masukkan Kinerja Ya Kemudian Land return Kemudian yang dua ini nih Nah Oke Kemudian kategoricalnya Enggak usah Save-nya Enggak usah Optionnya Ini hostmarknya Kita klik Nah Oke Seperti itu Nah Seperti itu ya Nah Ini Sudah Nah Coba dilihat di sini Ini lebih Lebih realistis Ya Ya Jadi hasilnya seperti itu Nah Hasil ini saya copykan Ke PPT saya Ini hasilnya Kalau tadi Saya sempat juga mengolah Data yang sama sih Tapi dia menggunakan Sheet data Yang sebelumnya Yang 108 Jadi saya masukin lagi Ke variable baru sebelahnya Gitu Ini didapatkan Missing casesnya 31 Berarti yang saya delat Itu 31 data Gitu ya Yang sekarang masuk 77 data Begitu Nah Seperti biasa Kita gak ngeliat yang 0 Blok 0 Kita mulai dari sini Hosmernya Hosmernya Dulu Nah Hosmernya gak fit Masih tetep gak fit Tapi Ininya Fit Ya kan Classification table nya Fit 87% Agak rendah Karena banyak yang keluar Terus kemudian Uji simultan nya Oke Ya kan Kemudian Koefisien determinasi nya 61,9% Nah sekarang kita masuk ke Ini Uji Partial Nah ada uji partial disini Yang signifikan ternyata Finansial Finansial dan Lend return 2 Nah ini ya Finansial Infrastruktur gak signifikan Konstan gak usah dilihat Ini gak signifikan Berarti Ada 2 Nah ini dia Make sense Nih Kommer saya Kita mulai dari Finansial Finansial itu kan 2,1627 Ya kan Berarti dapetnya 8,730 Maksudnya ini Sektor finansial Akan memiliki peluang Lebih tinggi Sebesar 8,730 kali Dibandingkan Sektor energi Dalam hal Kinerja keuangan yang baik Ya itu Kemudian Kalau untuk Return Return Nah ini Jadi E nya adalah 1,491 Positif dia ya Kenaikan return Dalam Lend Akan menaikkan Peluang perusahaan Memiliki kinerja baik Sebesar 4,443 kali Iya Kira-kira Seperti itu ya Untuk Pemapanan materi Hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati